oke ya, sekarang kita memasang bukan buah stafel ya untuk cuci tangannya disini kita pasang ya pasangan ini mudah ya kita buka dulu penutupnya disini disini bagian bawah kita hubungkan dengan selang fleksibel yang ada dibawah untuk suplai airnya ya pastikan disini rakaretnya supaya air tidak masuk ke selang-selang masa awal ini seperti ini pemasangannya ini juga ada wakar di bawahnya langsung kita pasang dibawah ini kita pasang dulu untuk pengunci ya sebelum memasang plastafel untuk fleksiburnya kita pasang dulu pengunci nya dulu ya targa kanan arah garunjang peraktikan kenceng ya di bawah sambil diputar apasnya jangan lupa kencangan yang diharapkan ini posisinya memang agak susah ya di dalam oke set kita pasang sini ya tinggal kita pasang peksiburnya ya untuk fleksibel yang ada karetnya seperti ini kita tidak perlu menggunakan shield tape di bagian bagian berat yang di atas ya bagian berat ini kita tidak perlu pakai shield tape lihat di sini ya bagian berat sini kita tidak perlu pakai shield tape karena sudah ada karet disini untuk karet kenangnya ya jadi tidak bocor oke kita pasang ya ini kita pasang untuk bautnya lalu digunakan searah garunjang bagian beratnya oke kan putaranya ringan ya kalau putaranya tidak ringan berarti dia tidak pas jangan dipaksakan ya kita kencangkan dengan kunci atau ketang ya asal bisa kencang tidak berkencang sekali ya karena tidak karetnya ya yang penting pastikan tidak kebocor untuk setelah stokannya dibuka tidak akan kebocoran disini kalau tidak bocoran tinggal dikencangkan atau bagian beratnya oke secukupnya kita buka ya untuk stokannya kita buka terakhir kita buka pastikan kita buka penuh dan tidak ada air yang menetes ya itu untuk kondisi sudah pas bagi kita coba di bagian atas kita sudah pasang ya terbuka air sudah mengalir ya terlalu sias dan hentikan permasangan sudah selesai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih